Intro Masa depan dari Karim Benjema sampai saat ini masih menjadi gonjang ganjing yang belum jelas Dimana setelah berbagai kasus yang menimpannya di Al-Ithihad Karena merasa tidak betah bermain di Arab Saudi Membuat rumor-rumor semakin menguat Kemanakah Benjema akan dijerah jika dirinya ingin meninggalkan Arab Saudi Ada beberapa klub yang dikabarkan siap menampung Karim Benjema Yang pertama tentunya adalah Al-Nasser Al-Nasser sejak musim kemarin memang mencoba untuk membawa Benjema datang Akan tetapi tampaknya kesepakatan itu tidak menemui titik temu Hingga pada akhirnya Samega Bintang pun kini dirumorkan akan bergabung dengan Manchester United Dimana Benjema berkesempatan untuk kembali ke Inggris Membela klub yang sebelumnya dibela oleh Cristiano Ronaldo Alasan Benjema akan ke Manchester United karena desakan kebutuhan MU Yang dirasa selalu surut mencetak gol Dimana beberapa pengamat memberikan saran kepada manajemen MU untuk lebih memenikan pemain sudah teruji Dan mereka merinci bahwa Benjema cocok dengan situasi setan merah saat ini Benjema akan mengubah serangan United Dan itulah yang mereka butuhkan Dia akan mencetak gol dan memastikan permainan tim yang lebih baik Untuk saat ini hanya mimpi Tapi Karim masih sangat profesional Kata Saha yang merupakan mantan striker MU Seperti dikutip dari support Kida Saran itu tampaknya tidak mendapatkan respon yang positif Dari berbagai kalangan Terutama Rio Ferdinand Sekaligus dengan Ronaldo dan Arsene Wenger Dimana tiga sosok itu mengatakan bahwa Benjema akan mengalami situasi yang buruk saat berada di Manchester United Setan merah bukanlah klub yang layak bagi para pemain bintang Mengingat beberapa korban yang telah tertelan akan hujatan Sampai dengan korban-korban yang karirnya ruksak Dikecam oleh situasinya tersebut Selain masalah pelatih yang egoisnya minta ampun Di belakang layar sendiri Manchester United memang memiliki berbagai kendala Dimana lebih suka menyalahkan pemain bintang Selain itu fansnya yang norak bisa menjadi jurang kehancuran Benjema saat bermain di Ultraford Manchester United telah mengkhianati saya Saya dijadikan kambing hitam Saya tidak menghormati Eric Ten Hag Karena dia tidak menghormati saya Ujar Ronaldo Saya bisa bilang perbedaan antara kedua tim ini tambah besar Dan besar seiring berjalannya pertandingan Pada akhirnya untuk tim sebesar Man United Anda merasa kasihan Karena mereka tak punya harapan melawan City Kata Arsenio Wenger seperti dikutip Metro Saya pikir kesalahan terbesar Man United dalam beberapa tahun terakhir adalah membiarkan pemain tertentu Dan orang-orang eksternal yang merupakan bagian dari lingkaran dan jaringan pemain tidak menghormati klub secara terbuka Mereka tidak membanting pintu dengan keras di depan wajah mereka Dan menempatkannya di tempat yang seharusnya Lanjutnya Selain itu, di dalam tubuh tim sendiri ada Bruno yang selalu menjadi bumerang bagi para penyerang Dengan kata lain, masalah-masalah yang dihadapi oleh MU di belakang layar bukan menjadi solusi bagi Benzema Akan tetapi akan menjadi peruksa karirnya di atas lapangan But then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all if you're patient It can all be worth it, all the searching Pain is never really permanent, but damn it hurts man I can feel all of the turbulence and it's concerning I've been searching for a purpose, I hope it's worth it This society is really trying me, ain't no wide and seek I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy, I need some silence please You're all too loud, you don't speak quietly, opinions violently Thrown across every surface, it makes me nervous It's the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, we put the work in, we got some work man I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all I just gotta get through, I just gotta get through I just gotta get through, cause I feel like taking off